Pemirsa minim melampu penerangan jalan sebuah minibus menabrak truk taylor yang tengah berhenti di ruas jalan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Minibus ini ringsek, parah di bagian depan. Sementara itu seorang penumpang terjepit di sebuah mobil mewah usai menabrak pembatas tol di ruas tol dalam kota Tebet, Jakarta Selatan. Sebuah minibus tersangkut di pembatas jalan usai menabrak truk taylor yang berhenti di ruas jalan Rasuna Said, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kerasnya antaman membuat minibus ringsek, parah di bagian depan. Kecelakaan diduga akibat pengebudi hilang kendali karena minimnya lampu penerangan jalan. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi minibus. Tidak ada korban jiwa, kasus kecelakaan ini ditangani saat wilantas Pores Metro, Jakarta Selatan. Sementara itu sebuah mobil mewah rusak parah setelah menabrak pembatas tol di ruas tol dalam kota Kilometer 2 plus 800 Tebet, Jakarta Selatan. Satu dari empat penumpang terjepit di dalam mobil bagian depan sebelah kiri. Evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Kecelakaan terjadi akibat pengebudi ugal-ugalan dan melaju dalam kecepatan tinggi. Sempat mengakibatkan kemacetan, lalu lintas kembali normal setelah petugas mengevakuasi minibus. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas dari Jasa Marga dan Sat Lantas, Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AINUS melaporkan.